Intro Ahoy, Assalamualaikum selamat pagi pemirsa Kita kembali bertemu dalam program tangkis tayangan kriminal Sumatera Utara Seperti biasa selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi Di antaranya Lecehan seksual di rumah sakit Gudang minyak ilegal terbakar Mayat Mr. X ditemukan tanpa busana Ya, di samping berita utama tadi kami juga sudah menyiapkan beberapa informasi kriminal lainnya untuk Anda Bersama saya Ainul Syahdin, inilah tagi selangkapnya Ya, pemirsa kasus pelecehan seksual di rumah sakit kembali terjadi Kali ini korbannya seorang perawat rumah sakit Vita Insani di Pematang Siantar yang dipaksa melakukan oral seks oleh atasannya Polisi pun melakukan cek TKP dan memeriksa sejumlah saksi Laporan pengaduan tindak pelecehan seksual yang dialami perawat rumah sakit Vita Insani Pematang Siantar Langsung ditindaklanjuti oleh Polres Pematang Siantar Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Pematang Siantar melakukan cek lokasi terjadinya pelecehan seksual Yang dialami LI 30 tahun, seorang perawat rumah sakit Vita Insani LI bersama tim penyidik memeriksa tiga ruangan Di antaranya ruang perawat di lantai dua Ruang kepala perawatan di lantai tiga Dan ruang poli jantung di lantai satu Ketiga lokasi merupakan tempat pelaku yang bertugas sebagai supervisor melakukan tindak pelecehan seksual terhadap perawat Peristiwa pelecehan seksual yang dialami LI, seorang perawat terjadi pada pertengahan Desember lalu Saat itu sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, korban dipanggil oleh Hati, seorang supervisor bagian keperawatan Karena memang si klien kami imai adalah seorang perawat Jadi pada saat dinas, si pelaku memanggil korban menunggu Dia datang ya, saya tunggu Akhirnya dia gak mau Nah karena kewandangan dia sebagai seorang supervisor, disuruh datang ketika gak mau Dianya dengan pemecatan, karena nanti pemecat tau ya, seperti itu seolah-olah bahasanya Jadi karena memang kontor takut dipecat selaku pimpinan, jadi dia datang Tapi dia nanya, tidak apa bang? Tapi ternyata tiba-tiba begitu dia datang langsung ditarik masuk ke dalam ruangan Ruangan itu langsung dikunci dan kuncinya dikontongin sama pelaku Kurang lebih seperti itu, akhirnya terjadilah pindakan seksual terhadap perawat Wanita berkacamata itu dipaksa melakukan oral seks di ruangan yang sengaja dikunci oleh pelaku Saat korban sedang menjadi perawat jaga pada malam hari Bahkan di bawah ancaman atasannya itu, korban mengaku sudah enam kali mengalami pelecehan Saat ini pihak rumah sakit sudah membebas tugaskan pelaku dan korban Selama kasus ini dalam penanganan pihak kepolisian Jika terbukti bersalah, pelaku terancam dipecat Dari Pembatas Jantar, Dharma Setiawan, Ainews, Peloporkan Sementara itu di Deli Serdang, seorang anak perempuan warga Dusun Dua Desa Bangunrejo Kecamatan Morawa Deli Serdang menjadi korban pencabulan oleh kakek kandungnya sendiri Didampingi keluarga dan lembaga perlindungan anak Deli Serdang Korban melaporkan aksi sang kakek ke Mapolres Deli Serdang Atas tindakan pencabulan yang dilakukan selama bertahun-tahun terhadap korban IS 13 tahun, korban pencabulan oleh kakek kandungnya sendiri Kini tengah menjalani visum di RSUD Deli Serdang Untuk melengkapi bukti dari tindakan pencabulan yang dialaminya Menurut pengakuan korban, tindakan aksi bejat sang kakek Dilakukan sejak korban duduk di kelas 4 SD Dan sudah dilakukan berulang kali di saat dirinya ditinggal kedua orang tuanya bekerja Sang kakek cabul PN 58 tahun mengajak korban ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah orang tua korban Aksi bejat yang dilakukan kakek terhadap cucu kandungnya sendiri Terungkap setelah warga sekitar memergoki sang kakek tengah melakukan aksi bejatnya di teras rumahnya Warga pun langsung melaporkan kepada orang tua korban dan ke Mapolres Deli Serdang Ketua Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang, Junaidi mengatakan mengutuk keras aksi pencabulan tersebut Dan meminta pelaku agar diberikan hukuman ke Biri Ya, ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa Bahwa ada seorang kakek menjadikan cucunya sendiri sebagai budar seknya Sejak kelas 4 SD sama kelas 1 SMP Dan kita sangat mengutuk keras apa yang dilakukan oleh pelaku Dan meminta pihak kepolisian untuk secara tegas menerapkan undang-undang terbaru Yang memungkinkan pelaku mendapatkan hukuman ke Biri Saat ini kakek pelaku pecah bulan terhadap cucu kandungnya telah ditahan di Malpores Deli Serdang Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan Ainews melaporkan Sebanyak 32 remaja yang tidak memiliki identitas dan anak dibawa umur di tempat hiburan malam Berhasil diamankan tim gabungan kepolisian Resort Asahan beserta TNI saat menggelar Razia Senin Malam Razia dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif dan aman di wilayah Kabupaten Asahan Puluhan personil gabungan dari pihak kepolisian Resort Asahan bersama TNI Melakukan patroli dan Razia Tempat hiburan malam di seputaran kota kisaran Asahan, Senin Malam Dari salah satu tempat karaoke yang didatangi petugas Puluhan pengunjung yang rata-rata masih remaja dan anak dibawa umur berstatus pelajar Langsung dilakukan pemeriksaan identitas diri Tidak hanya itu untuk mencegah terjadinya tindakan kriminalitas dan tempat menjadi penyalahgunaan narkoba Petugas memeriksa barang bawaan pengunjung Hasilnya sebanyak 32 orang, terdiri dari 23 pria dan 9 wanita yang masih berstatus pelajar Dibawa petugas ke Mall Polres Asahan karena tidak memiliki kartu identitas kependudukan Menurut AKP Nasib Manduruk Kasasabara Polres Asahan Kegiatan patroli skala besar akan rutin dilakukan petugas untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif Di wilayah Kabupaten Asahan Karena tempat hiburan malam, rawan terjadinya tindakan kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba Tadi kita melaksanakan rajia di jalan dan juga di tempat-tempat yang rawan narkoba Seperti di kafe, ya kafe-kafe Dan telah berhasil kita amankan sebanyak 32 orang Dengan perincian 9 wanita dan 23 orang laki-laki tanpa membawa kartu identitas Usai dilakukan pendataan di Mall Polres Asahan Selanjutnya belasan pelajar yang terjaring Akan dilakukan pembinaan dan untuk yang berstatus pelajar Akan dipanggil orang tuanya sebagai efek jerah sebelum dipulangkan Dari Asahan, Ulil Amri, AINews, Floporkan Ya pemirsa, tiga tersangka pemilik mesin judi jackpot berhasil diringkus petugas Polsek Patumbak Dari lokasi berubah beda di wilayah Dili Serdang Dari tangan tersangka, petugas menyita 17 unit judi mesin jackpot Hasil pengerakan tersebut dimusnahkan di halaman MAPOLSEK yang disaksikan oleh masyarakat Sebanyak 17 unit mesin judi jackpot berhasil disita petugas Satuan New Dead Rice Cream Polsek Patumbak Dari hasil pengerakan sejumlah lokasi judi di wilayah Dili Serdang Petugas juga merikus tiga tersangka masing-masing WA, S, dan MA Ketiganya warga Patumbak Kabupaten Dili Serdang Dalam pemusnahan barang bukti mesin judi jackpot ketiga tersangka tur dihadirkan dalam pemusnahan tersebut 17 unit mesin judi jackpot didapat dari penggerbekan satuan rice cream di lokasi yang berbeda dalam sebulan ini Diketahui tersangka dalam menjalankan bisnis haramnya Menyediakan tempat dan memiliki mesin sudah selama satu tahun lebih Mendapatkan keuntungan 10 juta rupiah per bulannya Pemusnahan barang bukti mesin judi jackpot langsung dilakukan ke Polsek dan kandid rice cream di halaman Polsek Patumbak Dika membakar 17 unit mesin judi jackpot yang disaksikan oleh masyarakat setempat Pemusnahan dengan secara terbuka Kita temukan ada tiga tersangka Yaitu tersangka inisial W, inisial S, dan inisial MA Terjadinya tindak pidana ini di beberapa tim TKP di wilayah Patumbak yaitu dalam perjuangan 2-2 desa Patumbak di camotan Patumbak di risetan Kemudian kegiatan ini akan terus kita laksanakan untuk melakukan penindakan terhadap perjudian yang terjadi di wilayah hukum Patumbak Sembari juga kita melaksanakan penghimbau kepada masyarakat Supaya jangan melakukan lagi praktek-praktek perjudian dalam bentuk apapun Sesuai dengan berita dan amanat undang-undang Gue moga menjadi komender wis Bapak Kapolda Sumatera Utara dan Kapol Resta Wis Medan Untuk menjaga keamanan ketiga tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Patumbak Dan dikenakan pasal 303 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Dalam penggerbekan, Polsek Patumbak ikut melibatkan petugas dari Denpom 15 Medan, Brimobda dan Musbida dari kecamatan Pembersihan judi di wilayah hukum Polsek Patumbak akan terus dilakukan secara rutin Sesuai atensi Kapol Resta Wis Medan dan Kapol Dasu Untuk membersihkan lokasi judi yang sudah meresahkan warga dan hancurkan generasi bangsa Dari Medan Adi Polapahar, Hap Ainews melaporkan Gudang minyak ilegal terbakar Informasinya sesaat lagi tetaplah ditanggis Terima kasih telah menonton!